selamat datang di channel ko tutorial channel yang semoga bisa membantu permasalahan kalian nah di video kali ini ko tutorial akan beritahu kalian bagaimana cara membuat playlist di sportify yang ada di laptop atau komputer nah langsung aja yuk ke cara yang pertama cara yang pertama kalian harus klik tombol subscribe yang ada di bawah video ini yang warnanya merah Nah setelah itu kalian buka spotify kalian yang ada di laptop guys Nah di sini kalian bisa lihat Oh tutorial udah buka spotify nya Nah untuk membuat playlist kalian pilih di bagian kiri sini ada tulisannya red playlist yang logonya tanda tambah guys kalian klik Nah setelah itu akan muncul seperti ini guys my playlist hashtag satu jadi ini adalah playlist pertama kita ya guys ya Nah ini udah jadi sih playlistnya Nah untuk mengganti playlistnya menjadi misalnya kalian ingin ganti judul playlistnya itu lagu slow atau lagu favorit gitu cara editnya cara edit nama playlistnya kalian klik kanan pada my playlist ini klik kanan kemudian kalian pilih edit details Nah setelah itu kalian ganti deh nama playlistnya misalnya nama playlistnya yaitu lagu favorit Nah setelah itu kalian pilih save Nah untuk menambahkan lagunya kalian bisa dengan cara langsung search song di sini jadi kalian ketikkan judul lagunya misalnya kayak gini lagu rindu krispati kalian bisa pilih lagu-lagunya misalnya kita mau nambahin lagu rindu krispati kita langsung aja klik at yang samping kanan sini add atau at ini guys dan pilih at Nah ini sudah tertambah satu lagu di playlist favorit kita lagu rindu di playlist lagu favorit guys Nah satu lagu lagu rindu guys Nah misalnya kalian ingin nambahin lagu lagi misalnya kit kalian udah keluar dari Spotify Nah kita udah keluar Spotify dan kalian ingin nambahin lagu di playlist kalian dan tinggal pilih like song kalian tinggal pilih di playlist kalian Nah di sini ada tulisan lagu favorit ini playlist kita yang barusan kita buat kalian klik kemudian kalian tinggal tambahin lagunya Nah cara nambahin lagunya kalian pilih di bagian bawah sini di bagian kanan di bawahnya lagu yang udah kalian tambahin ada tulisannya find more akan tinggal klik setelah itu kalian tinggal ketikan lagi judul lagu yang ingin kalian tambahkan misalnya lagunya tuan oke rock nah tinggal tambahin kayak tadi guys at nah disini kita klik at dan udah deh tertambahkan lagu baru one oke rock di playlist kita guys Bang aku ingin nambahinnya itu bukan lewat yang find lagu ini Bang melainkan yang ada di home yang ada di hot music titik saat ini nah misalnya kalian lagi dengerin lagu-lagu baru yang ada di home atau di atau di top trending lagu nah misalnya kalian lagi dengerin lagu trending nih kayak lagu trending yang ada di sini di bawah sini kan ada hitter card nah disini biasanya kan ada lagu-lagu yang lagi viral kayak lagu yang top global misalnya kalian lagi negerin lagu di sini dan kalian ingin nambahkan lagu yang ada di sini itu ke dalam playlist kalian misalnya lagunya Joji Green face of us nah kalian misalnya lagi dengerin lagunya Joji ini dan kalian ingin menambahkan lagu Joji ini ke playlist kalian caranya udah banget kalian tinggal klik kanan pada lagu yang ingin kalian tambahkan ke playlist setelah itu kalian pilih di bagian add to playlist di bagian itu playlist kalian sodorkan aja jangan kalian klik kalian sodorkan kayak gini setelah itu kalian pilih judul playlist kalian guys nah ini kita tadi udah buat playlistnya lagu favorit jadi kita tambahkan ke playlist lagu favorit udah deh semudah itu menambahkan lagu ke dalam playlist kita guys dan jika kita cek playlist kita yang lagu favorit sudah tertambahkan lagunya Joji guys Bang caranya hapus playlist gimana Bang aku udah bosen sama lagu yang ada di playlist nah caranya hapus lagu yang ada di playlist caranya udah banget kalian pilih lagu yang ada di playlist kalian kalian klik kanan setelah itu kalian pilih remove guys nah ini remove from playlist kalian klik remove from display list udah deh terhapuskan lagu yang ada di playlist kalian kayak gitu guys dan mungkin sampai segini aja videonya tutorial cara membuat playlist di Spotify dan semoga video ini dapat bantu kalian kalian sih di next video bye 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 bye